Pemilihan Umum 2019 akan segera digelar pada Rabu 17 April 2019 mendatang. Nah, siapkah kamu jadi pemilih cerdas? Ikuti selengkapnya dalam Melek Politik. Pertama, pastiin nama kamu terdaftar sebagai pemilih. Cara ceknya, buka website KPU ini. Setelah dibuka, masukin nomor induk kependudukan kamu dan pastikan tuh, dilihat nama kamu masuk gak dalam daftar pemilih tetap. Yang kedua, kenali calonmu alias Kepo. Asal kalian tahu KPU ini menyediakan website. Yang isinya ada riwayat hidup, juga data-data dari tiap-tiap calon. Kalian juga bisa menambahkan informasi sekunder yang kalian bisa cari dari berbagai media informasi lainnya. FAI ini good people. Pemilih serentak 2019 menjadi pemilihan spesial. Karena inilah pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan legislatif yang bersamaan dengan pemilihan presiden. Nah, jadi pada hari pengemutan suara nanti, kita akan diberi 5 surat suara. Dimana untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan juga anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota. Nah, khusus pemilih Jakarta akan hanya mencoblos 4 surat suara aja nih. Karena di Jakarta tidak akan memilih anggota DPRD kota ataupun Kabupaten. Dan nantinya semua surat suara ini akan berwarna untuk lebih mudah untuk membedakan para pemilih dalam mencoblos. Nah, semuanya cerdas, semua informasi sudah tersedia dan mudah diakseskan. Kita ini berperan penting loh dalam memujudkan negara yang lebih maju. Karena satu suaramu menentukan masa depan bangsa ini. Chelsea Ferovan, Fitriyadi Angga, melaporkan untuk NET. Chelsea Ferovan, Fitriyadi Angga, melaporkan untuk NET.